KRI Dewarujie kunjungi kota Tarakan Didampingi oleh KRI Surabaya Salah satu kapal perang terbesar milik TNI AL Bersama para Kadet Taruna dan Taruni Akademi Angkatan Laut Tingkat pertama Angkatan ke-69 Kedatangan KRI Dewarujie dan KRI Surabaya Di Dermaga Lantamal 13 Tarakan ini Disambut oleh Komandan Lantamal 13 Laksamana pertama TNI Harisbima Bayuseto Selain itu, Komandan dan para Kadet Taruna dan Taruni AL Juga disambut dengan sambutan tepung tawar Yaitu penyambutan khas suku tidung Penduduk asli Pulau Tarakan Taruni tingkat pertama Angkatan ke-69 Akademi Angkatan Laut Sangiya E. Salsadila Merasa bangga berlayar bersama KRI Dewarujie Selain merupakan pelayaran perdananya Dirinya juga mendapat banyak pengalaman selama berada di pelayaran Tentunya kami sangat tertarik dengan pelayaran pertama kali ini Karena ini merupakan suatu kebanggaan untuk kami semua Khususnya tingkat satu Ini merupakan pelayaran perdana kami Yaitu Prajala Sesya dari Surabaya, Ketarakan Dan selama pelayaran ini kami sangat antusias Dengan kegiatan yang kami adakan di kapal Seperti belajar tentang kesenian dan juga tentang kapal Seperti anjungan, buritan, haluan dan juga isinya anjungan Siap, pesan kami untuk semua catar di luar sana Yang ingin menjadi seperti kami Taruna Taruni, Akademi Angkatan Laut Tetap semangat dan pantang menyerah Dalam meraih cita-cita Karena setiap cita-cita itu tidak didapatkan dan mudah Jadi terus berusaha dan percaya diri Bahwa kalian bisa mencapai cita-cita kalian semua Sementara itu, Komandan KRI Dewaruchi Letnan Kolonel Laut, Hastaria Dwi Prakoso Menuturkan, Kadet Taruna dan Taruni yang dilatih di KRI Dewaruchi ini Adalah Taruna dan Taruni AAL tingkat pertama Pendidikan di kapal latih KRI Dewaruchi Akan bertahap sesuai dengan tingkat yang ada di Akademi Angkatan Laut Jadi mereka ini Taruna, Akademi Angkatan Laut, tingkat satu Jadi tingkat yang paling bawah Mereka baru saja selesai masyarakat pendidikan dasar di wang Mereka juga belum ada KOP Jadi Tanda KOP ini mereka belum pakai Jadi mereka boleh pakai kawal, apakah kawal, apakah kawal, elektro-kawal, atau marine Jadi ini adalah pelayaran pertama mereka secara resmi Sebagai Taruna Akademi Angkatan Laut Kita kenalkan kepada mereka Bagaimana hidup di kapal Hidup di, menjadi seorang perwira Jain Angkatan Laut, itu bagaimana Kita latih dia jadi mulai bawah Mereka KOPL, mereka melaksanakan tugas-tugas Seorang KOPL di kapal Seorang tantangan di kapal Kita latih dia untuk bertugas itu Mereka mencuci berin juga kita Kita kasih tugas itu Mereka mengambil posisi, kita kasih tugas itu Berarti dia akan berjenjang Pada latihan berikutnya Dia ketika menjadi resursan Mereka akan naik tugas-tugas mereka Sampai dia akan menjadi perwira Intinya seorang perwira bagi yang Dari Taruna Akademi Angkatan Laut Dia harus mengasakan bagaimana Menjadi seorang kelasi Bagaimana menjadi seorang resursan Sehingga dia menjadi perwira yang Yang tahu semuanya Jadi dia tahu kendalanya ketika Anggota Arabawan ini yang bekerja Dari kota Tarakan Kenat Halmiah Rahab Kaltara TV